DPC PDIP Solo telah resmi mengusung dan mendaftarkan pasangan Teguh Prakosa Bambang Gage sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota di KPU Solo Kamis Malam 29 Agustus 2024 kemarin. Namun hal tersebut menimbulkan pertanyaan dari sejumlah tokoh yang mengikuti penjaringan atau seleksi bakal calon wali kota dan calon wakil wali kota di PDIP Solo. Salah satu bakal calon wali kota Solo dari PDIP Purwono mengungkapkan semua bakal calon wali kawawali yang mengikuti penjaringan pernah dikumpulkan DPC PDIP Solo di sebuah resto. Nama Bambang Nugroho sendiri dinilai tidak masuk daftar bakal calon wali dan kawawali yang ikut penjaringan atau seleksi di DPC PDIP Solo. Selain itu, sosok pengusaha advertising di kota Solo tersebut juga tidak mengikuti fit and proper test di DPD PDIP Jateng. Purwono juga menyampaikan saat itu Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiat memengatakan akan ada dua bakal calon yang akan mendapatkan rekomendasi. Namun ketika yang mendapatkan rekomendasi adalah figur yang tidak masuk di daftar 20 bakal cawali-cawawali tersebut, menurut Purwono hal itu sudah menyalahi proses sehingga dia dan beberapa bakal cawali-cawawali perlu menyatakan sikap. Selain Purwono, kader lain yang masuk dalam daftar bakal calon adalah Wawanto, Kusumo Putro, dan M. Taufik. Mereka juga menuntut penjelasan dari pengurus partai. Sebab menurut mereka, selain menyalahi aturan baku yang ditetapkan sebelumnya, penunjukan Bambang Gage juga dianggap melanggar norma dan etika. Ketika ditetapkan kemarin ternyata tidak ada nama Bambang Nugro di situ, menurut kami ini sangat lucu, karena memang dari awal yang di daftar, yang dikirimkan ke DPP itu 20 nama. Sehingga kami agak curiga juga ini. Ini keputusan DPP atau keputusan siapa? Saya, walaupun misalkan saya tidak mendapatkan rekomendasi, saya tidak akan sakit. Saya tidak akan kecewa. Asalkan dari 20 nama yang mendapatkan. Karena ini benar-benar terjadi, apa namanya itu, non-sewi ya. Kami sepakat, kami sudah membuat sebuah komitmen. Tapi karena ini yang dipilih justru, malah yang tidak terdakar. Dan menurut kami, ini sangat berat. Terima kasih telah menonton.